Terima kasih telah menonton Dan sekarang aku sudah beranjak naik ke kelas 2 Ada yang bilang kalau sekolahku ini dijuluki sekolah paling seram di kota Bandung Karena sekolahku ini adalah tempat persimpangan maluk halus Awalnya aku tidak begitu percaya Sampai aku mengalaminya sendiri Pada saat itu sekitar jam 5 sore Aku masih latihan basket di lapangan sekolah Karena minggu depan akan ada acara turnamen antar SMA Jadinya sampai saat ini anak-anak masih latihan basket Lebih lama daripada biasanya Bro aku ke kamar mandi dulu ya Kataku kepada teman-temanku Lalu aku berjalan tenang melewati lorong polas yang sudah tampak gelap dan sepi Setibanya di kamar mandi Aku gantungkan tasku dan mulai mandi Beberapa saat ketika aku mandi Tiba-tiba saja kamar mandinya mati Lampunya Aku berhenti menyeram tubuhku Dan mulai mendekati telingaku ke pintu Dengan harapan aku tahu siapa orang yang iseng mematikan lampu kamar mandi ini Beberapa saat aku terdiam Ternyata tidak ada suara teman-temanku Aku membuka sedikit pintu kamar mandi Untuk melihat keadaan di luar Dan ternyata keadaan di luar pun sama gelapnya Lalu aku menutup kembali pintu Dan memakai baju Aku pikir jika aku teruskan mandi Sudah tidak disip lagi Ketika aku memakai baju Aku mau menggeserkan tubuhku sedikit ke kanan Namun kakiku menginjak sesuatu Dan itu seperti kaki seseorang Aku mulai mundur beberapa langkah menuju tembok Dan di dalam kegelapan itu Aku seperti merasakan ada seseorang yang bersamaku Aku sesegera mungkin mengambil tasku Yang kugantukan di belakang pintu tadi Namun karena panik aku pun terjatuh Aku mulai membutuhkan badanku Meraba-raba mencari tasku Dan tiba-tiba mendengar suara yang sedang bernafas Dan jelas sekali itu bukan suara nafasku Membusan nafas itu sangat kuat Dan badanku mulai merinding Pada saat itu Lalu keringat dingin pun mulai bercucuran di keningku Aku ingin segera keluar dari sini Lalu aku mencari gegang pintu yang ada di sisi kiriku Tapi pintu kamar mandinya susah terbuka Dan dari arah belakangku angin dingin berhembus Seperti meniupi pendaku Suara hembusan nafas ini membuat sangat takut Pada saat itu Lalu aku memberanikan diri Untuk membalikan badan tubuhku Namun tidak ada siapa-siapa Jandungku ini semakin berdubuk kencang Dan aku pun ingin bertiak memanggil teman-temanku Namun aku tidak bisa Tubuhku sekarang menjadi kaku Badanku sama sekali tidak bisa digerakan Tiba-tiba Ada sesuatu yang bergerak di atas kepalaku Sekarang aku merasakan ada sesuatu yang mentuh rambutku Sedikit demi sedikit Dan kali ini teksturnya mulai terasa Dan itu adalah rambut Sebuah rambut yang sangat panjang Dan menutupi Wajahku Sekuat tenaga Berusaha memberontak Pada saat itu Tapi Seperti ada yang memelukku Dari belakang Dengan sangat erat Aku semakin tidak bisa bergerak Dan nafasku pun Tidak bisa berjalan Dengan lancar Dan kali ini Suara hendusnya nafas itu Terdengar sangat Jelas dari kepalaku Aku mulai membaca doa Di dalam hati Sambil mengingat-ingat doa yang aku hafal Namun sulit sekali aku Keluarkan Sampai akhirnya Aku bisa bergerak Ketika aku lihat ke atas Nyampak sebuah wajah Dengan mati yang sangat merah Hanya beberapa detik saja Aku melihat sosok itu Dan tidak lama sosok itu pun menghilang Bedanku yang terdengar Bedanku yang terdengar aku Sekarang sudah bisa Aku gerakan kembali Lalu aku segera Beralih ke Arah Luar Kamar mandi Di depan aku bertemu Dengan teman-temanku Yang sudah menunggu Di pos satpam Lalu aku segera Menceritakannya Kejadian tadi Kepada teman-temanku Dan temanku Terlihat Kaget semuanya Lalu ceritaku Ditanggapi oleh satpam Yang mengatakan bahwa Aku memanglah salah Aku salah karena Sudah memakai kamar mandi itu Konon Sejak dulu kamar mandi itu Memang angker Makanya Setiap malam Lampunya dimatikan Agar tidak ada Yang pergi ke sana Lalu satpam itu pun Lanjut berkata Dia tidak tahu Kalau aku Lagi ada di sana Karena saat tadi Dia lewat Semua pintu kamar mandi Terbuka dan kosong Aneh Padahal jelas sekali Aku Pada di dalam Kamar mandi itu Terima kasih telah menonton